Memasuki hari ke-6 pencarian, dua korban nelayan yang hilang kontak belum juga ditemukan. Tim gabungan SAR Cilacap terus melakukan pemantauan di Dermaga Navigasi Karang Tengah untuk koordinasi dengan nelayan dan melakukan penyisiran di permukaan air menggunakan rigid inflatable boot atau RIB dan rubber boot di sekitar lokasi kejadian. Sebelumnya Basarnas Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap menerima informasi adanya kecelakaan kapal perahu nelayan Restu Ibu yang hilang kontak dengan personil on board atau POB berjumlah dua orang di perairan Nusa Kambangan Kabupaten Cilacap bahwa pada Sabtu 5 Agustus 2023 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat perahu Restu Ibu berwarna kuning dengan dua orang nelayan berangkat dari Pantai Teluk Penyu untuk pergi melaut ke perairan Nusa Kambangan. Hingga pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, kedua nelayan tersebut belum juga pulang. Kemudian pada Minggu 6 Agustus 2023 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat ditemukan tutup ember dan umbal jaring di sekitar selok pipa Nusa Kambangan oleh nelayan di sekitar dan perahu Restu Ibu belum ditemukan. Ada Sudarsa selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap mengatakan mendapatkan informasi tersebut dari HNSI Cilacap. Nelayan di sekitar perairan Nusa Kambangan sudah melakukan upaya pencarian namun belum juga menemukan survivor. Ada pun nelayan yang sedang dalam pencarian diantaranya seorang tekong bernama Saring 40 tahun dan ABK bernama Turiman 50 tahun. Keduanya berasal dari Jalan Kebonjati RT3 RW7, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Upaya pencarian terus dilakukan dengan cara melakukan pemantauan di dirumaga navigasi karang tengah sambil koordinasi dengan nelayan dan melakukan penyesiran di permukaan air menggunakan rigid inflatable boat atau RIB dan rubber boat di sekitar lokasi kejadian. Namun hingga Rabu 9 Agustus 2023, upaya pencarian masih nihil.